Yo yo halo guys, balik lagi sama gue Zerogai di Torom Online lagi Gimana kalian kabarnya? Semoga kalian saat selalu ya Jadi pada video kali ini gue akan mengisi request dari Bang Neko ya Mengenai bahas tentang drop item boss yang tanda plus sama panah ke atas mungkin ya Oke tanpa banyak bahasa basi kita akan langsung aja bahas Let's go Nah, untuk tipe drop break ini ada 2 jenis Yang pertama ada panah ke atas sama tanda plus ya Kalau misalkan tanda plus itu kalian harus break bagian tertentu Sedangkan tanda panah ke atas kalian break bagian tersebut untuk meningkatin kemungkinan dapet itemnya Nah, jadi kalau misalkan kalian mau cari ADD Kerato di Mimugon Kalian break kepalanya untuk sebagai syarat dapetin ADD Kerato Tapi change nya gak 100% ya Kalian tetap harus nyari sampe dapet ADD Keratonya cuy Sedangkan untuk dapetin armornya kalian break badannya Untuk meningkatin change dapetin armor tersebut Gitu ya mungkin untuk tipe drop drop nya Dan untuk cara break part nya gimana Yang pertama kalian bisa interrupt Interrupt tuh ada 3 ya Bisa kalian stun, tumble, atau flinch tergantung boss nya Bisa dikasih interrupt apa Misalkan untuk Mimugon gak bisa di stun ya Jadi kalian tumble sama flinch saja buat break bagian tertentu Dan yang kedua adalah tap break di bagian tersebut Misalkan nanti akan muncul bagian break part nya ya Nah, kalian bisa lihat disitu Di kepala sama di badannya tinggal kalian tap-tap aja untuk user di HP Dan arahin mouse atau istilahnya hover ya Untuk user PC cuy Dan untuk job yang bisa untuk break Antara lain adalah tank ya Yang interrupt nya tentunya lengkap Gue saranin disini job nya adalah OHS tank sama knack tank Karena bisa change 100% ngasih interrupt Yang kedua adalah job yang bisa solo break adalah OHS shield atau paladin ya Jadi dengan kenaik skill dia bisa ngasih interrupt sama Ngasih damage dari revenir ya Dan yang ketiga adalah Kenaik shield Kenaik shield DPS ya Jadi dia juga bisa ngasih interrupt yang lengkap Sekaligus ngedamage atau nge-solo bossingnya Dan gue kasih catatan tambahan disini Mini boss itu gak bisa di break partnya Jadi cuma boss aja ya Dan durasi break sesuai dengan durasi interrupt Semisal stun dengan durasi interrupt terlama Tumble dengan durasi menengah Dan flinch untuk durasi sebentar Jadi nanti bakal munculnya itu sesuai dengan durasi interrupt tersebut Ya mungkin segitu aja ya penjelasannya Semoga mudah dipahami dan dimengerti And jangan lupa kalian like, subscribe, dan share videonya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Gue Zerogari Pemilik 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 Diri And see you on the next video Bye-bye